Politikus Deddy Mulyadi meyakini bahwa kasus VINA adalah kecelakaan murni dan bukan pembunuhan. Hal itu diungkapkan Deddy Mulyadi di Sidang Peninjauan Kembali, PK, para terpidana kasus VINA, di Pengadilan Negeri Cirebon, Jumat, 20 September 2024. Bahkan ia mengaku berani mempertaruhkan apapun untuk para terpidana. Ia juga berjanji akan memberikan pekerjaan kepada para terpidana kasus VINA jika mereka bebas. Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Ariferdian itu, Deddy Mulyadi sempat berdebat panas dengan Jaksa Penuntut Umum, JPU. JPU menilai Deddy Mulyadi mengerahkan para saksi saat wawancara. Namun, Deddy Mulyadi dengan tegas membantah hal tersebut. Malah Bapak bisa melihat wawancara salah satu saksi yang dahulu berbohong ketika di BAP. Justru terbalik, awalnya tertutup dan takut, begitu saya tepuk-tepuk bahunya. Kamu ada Allah di hati kamu. Dia menangis. Apakah tangisan spontan rakyat biasa adalah berbohong? Seru Deddy. JPU berdali sudah melakukan survei atas pernyataan yang ia lontarkan kepada politikus dari Partai Gerindra itu. Setelahnya, JPU justru menyinggung upaya Deddy Mulyadi yang seringkali memberikan sembako kepada rakyat kecil. JPU menilai upaya peduli terhadap masyarakat kecil akhir-akhir ini justru berkurang dan lebih fokus kepada kasus VINA. Jumlah Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jumlah. 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 Jumlah.